Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur disebut masih sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal tersebut sudah dikonfirmasi kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua menemukan fakta Bupati terpilih Orient Periwukore merupakan warga negara Amerika Serikat. Bawaslu sudah lama curiga status WNA Orient saat mencalonkan diri menjadi Bupati karena yang bersangkutan cukup lama menetap di luar negeri. Pasangan calon Bupati Orient Periwukore Tobias Uli memperoleh 48,3 persen suara. Sedangkan calon petahana pasangan Nikodemus Enrihiheke Yohani Uli Kale meraih 30,1 persen suara. Pemirsa bagaimana pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bisa kecolongan atas kasus ini dan apa tindak lanjutnya? Dan kita akan tanyakan langsung kepada anggota Bawaslu Fritz Edward Sirgar. Kita akan ke Pak Fritz. Selamat pagi Pak Fritz. Pak Fritz, kapan terkonfirmasi Bupati terpilih di Kabupaten Saburai Jua yang bernama Orient Periwukore ini sebagai warga negara Amerika Serikat? Ya, terima kasih Mbak bahwa Bawaslu Saburai Jua sebenarnya telah mengirimkan dua kali surat ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Yaitu pada tanggal 10 September, tapi surat itu tidak dibalas. Kemudian pada 15 September, baru kemudian surat tanggal 15 September itu dibalas pada tanggal 1 Februari kemarin. Dimana surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan bahwa Pak Orin itu masih menjadi warga negara Amerika. Oke, jadi apa yang kemudian mendasari Bawaslu mengajukan surat itu ke Kedutaan? Ya, jadi sebenarnya kan ini tanggal 5 September yang lalu, Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk mengingatkan KPU terkait dengan kewarganegaraan dan juga keabsahan calon. Kemudian tanggal 10 September, Bawaslu juga telah mengirimkan surat kepada kantor imigrasi NTT tanggal 5 September. Surat dibalas tanggal 10 September mengatakan bahwa ia benar, Pak Orin adalah warga negara Indonesia. Tapi kemudian surat tersebut dicabut kembali pada tanggal 15 September. Dan juga atas kecurigaan tersebutlah itu kemudian Bawaslu pada tanggal 10 juga mengirimkan surat kepada KPU untuk melakukan klarifikasi kepada Duk Capil terkait dengan KTP yang dimiliki oleh beliau. Dan kemudian KPU melakukan klarifikasi ke Duk Capil, Kota Kupang dan yang mengatakan bahwa memang benar yang Pak Orin merupakan penduduk Kota Kupang. Itu adalah dasar dari klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Sabu Rajau. Ya, jadi atas dasar keterangan dan juga fakta dari KPU tersebut, Bawaslu kemudian berhenti dan selesai untuk melakukan investigasi dan konfirmasi lebih lanjut begitu ya Pak ya? Ya, karena kami juga mengirimkan juga surat kepada Direkturat Lalu Lintas Imigrasi pada tanggal 10 September. Tapi kami tidak mendapatkan balasan. Jadi setelah mengirimkan surat tanggal 10 September ke Dutaan, tidak ada balasan. Tidak ada juga konfirmasi dari kantor imigrasi NTT. Kemudian klarifikasi yang dilakukan oleh KPU juga mengatakan bahwa yang beliau merupakan penduduk dari Kota Kupang. Maka kemudian KPU meneruskan proses pencalonannya. Oleh karena itulah kemudian pasca kemarin, pasca tanggal 1 Februari 2021, saat kami menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 1 Februari, kami mengirimkan surat kepada KPU Sabu Rajau terkait dengan status kewarganegaraan dari Pak Orin. Nah lalu, apa kemudian yang akan terjadi Pak ketika sekarang sudah terbukti bahwa ternyata benar bahwa Bupati yang terpilih adalah WNI? Nah seperti itu. Ini termasuk kecolongan karena ternyata dari KTP-nya pun WNI? Ya, jadi kalau saya rasa ini sebuah diskusi yang dapat didiskusikan oleh para ahli hukum sata negara terkait dengan kewarganegaraan. Karena yang saya tahu bahwa seorang warganegara Indonesia hanya dapat menjadi satu warganegara kecuali dia berumur 18 tahun. Dan terkait dengan kasus yang ada, akan dilakukan kajian apakah akan ada dugaan pelanggaran pemalsuan keterangan sebagaimana diatur oleh Pasal 181, Junto Pasal 184 dari Undang-Undang Pilkada. Itu satu hal yang sedang dilakukan kajian terkait dengan dugaan pemberian keterangan palsu ataupun dokumen palsu. Tapi yang kedua, karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilihan, tidak ada kelasul yang mengatakan pembatalan calon terkait dengan syarat calon. Itu beda dengan misalnya di Undang-Undang Pemilu, apabila syarat calonnya berubah, maka seorang calon dapat dibatalkan. Tetapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pemilihan, hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan. Sebagaimana diketahui, Mbak, sekarang kan siapa yang menjadi bupati terpilih itu sudah ditetapkan. Dan kemudian tinggal menunggu proses pelantikan. Dan proses pelantikan itu kan adalah merupakan kewenangan daripada mendagri. Dan kemudian kewenangan untuk melanjut atau tidak lanjut pelantikan itu merupakan kewenangan dari kepada kementerian di dalam negeri untuk melihat, untuk mengklarifikasi terkait dengan status kewarganegaraan dari Pak Orien. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 10 tahun 2016 di dalam pasal 7, jelas dikatakan bahwa syarat calon adalah warganegara Republik Indonesia. Ya, Pak, sebelum saya masuk ke ranah hukum ya, sudah ada konfirmasi langsung ke pihak Capil, kenapa bisa keluar KTPWNI ini, Pak? KPU, kalau kita mengacu kepada laporan yang kami dapatkan dari Bawasul Sabur Rajuawu, bahwa tanggal 10 September mereka itu sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk melakukan klarifikasi. Dan KPU Sabur Rajuawu tanggal 16 September sudah melakukan klarifikasi, melakukan berita acara kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota. Dan hasil itu kemudian, tanggal 21 September, sudah dikirimkan kembali kepada Bawaslu. Dan melakukan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU, dikatakan memang benar KTPL yang dimiliki oleh Pak Orien merupakan KTP warga Kota Kupang. Ya, Pak, meskipun demikian, tapi fakta dari kedutaan Amerika Serikat kan berbeda begitu ya. Artinya di sini ada indikasi potensi pemalsuan dokumen. Dan jika memang pasangan calon terpilih tersebut secara klausul syarat tidak ada masalah dan tidak bisa dibatalkan, tapi kalau misalnya terjerat kasus hukum pemalsuan dokumen, artinya sebenarnya bisa ada potensi pelanggaran. Jadi, Mbak, kalau kita mengacu kepada pasal 181 dan pasal 184, kalau memang terbukti bahwa seorang calon tersebut memalsukan sebuah dokumen ataupun keterangan, maka yang bersangkutan dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun. Itu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa saat ini akan melakukan klarifikasi kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk bisa memastikan kemudian terkait dengan surat yang kami terima. Dan yang kedua adalah dalam pasal 161 dan pasal 164 dimungkinkan terjadi penundaan pelantikan. Itu dimungkinkan. Atau kemudian pada saat seseorang itu dilantik, kemudian karena dia tidak dapat menjalankan tugasnya, maka dia langsung diganti oleh wakil bupatinya. Itu aturan yang diatur oleh dalam pasal 161, juntuh pasal 164. Jadi misalnya seorang kepala daerah karena dia sakit atau karena berhalangan tetap dalam hal ini misalnya karena berada atau karena terpidana penjara, maka dia tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pada saat pelantikan, saat itu juga dia kemudian diberhentikan oleh kementerian dalam negeri. Dan kita juga sudah melihat beberapa kasus tersebut di mana beberapa kepala daerah yang tersangka korupsi, kemudian dia dilantik, dan kemudian dia diberhentikan saat itu. Jadi masuk dalam ranah bahwa tidak dapat melaksanakan tugasnya. Baik, Pak Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, terima kasih untuk informasi dan juga konfirmasinya kepada Mitra Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak.